baru dua hari saja di perikanan sudah kabur wow ini sangat-sangat menurut saya ini sekeras apa sih fishing itu apakah benar-benar keras untuk fishing pekerjaannya sehingga hanya dua hari saja teman kita ini bisa kabur nah apa yang dialami sehingga dua hari bisa kabur bahkan ada yang satu hari sudah mengeluh ingin kabur ada juga satu minggu, dua minggu, tiga minggu ada juga belum sampai satu bulan artinya di angka satu sampai dua puluh sembilan hari sudah melarikan diri apa sih penyebabnya teman-teman bisa sampai keluar dari ataupun kabur dari fishing saksikan videonya setelah yang satu ini halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya teman-teman yang ingin bekerja di Korea ingin segera-segera cepat bisa sampai ke Korea sehingga ada banyak jalan yang ingin teman-teman tempuh diantaranya ada yang pakai visa turis, memakai visa E9 fishing dan ada juga yang memakai visa E7 karena tanpa ujian bahasa teman-teman bisa segera cepat terbang ke Korea ada juga yang visa E10 dengan perikanan yang biayanya cukup lumayan mahal hampir sama dengan visa E7 ya visa E7 dan ini membuat teman-teman napsu sekali ingin bekerja di Korea apalagi di fishing fishing nilainya cukup rendah mas bisa cepat ke Korea belum tentu ada banyak teman-teman fishing yang tidak sudah lulus ujian dan belum juga berangkat itu masih ada, masih banyak juga namun kali ini saya tidak membahas tentang prosesnya bagaimana kali ini saya akan membahas tentang bagaimana teman-teman kita ini keluar dari fishing hanya dengan waktu 2 hari fishing keluar jadi kronologinya seperti ini teman kita ini pekerjaannya mulai jam 4 pagi sampai jam 4 sore dan istirahat cuma sedikit jam 7 sore lagi berangkat hingga sampai jam 12 malam nah disinilah fishing yang menjadikan teman-teman itu kabur pekerjaannya tidak sesuai dengan target target kemampuan tenaga kita dan tidak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan hanya 8 jam kerja seperti manufaktur dan lebih dari itu dihitung lembur nah ini teman-teman jadi buat teman-teman di fishing itu tidak ada yang namanya lembur ada yang namanya bonus tapi tidak ada namanya lembur jadi untuk bonus sendiri berbeda-beda dengan teman-teman yang lain dari sajang satu dengan sajang lain itu berbeda jadi buat teman-teman jangan memikirkan di fishing itu enteng seberat apapun pekerjaannya saya kuat biasanya hal seperti itu keluar dari teman-teman yang masih di Indonesia tapi kalau sudah sampai sini mengetahui sendiri bagaimana pekerjaannya teman-teman kabur karena ya itu sudah saya katakan di berbagai video saya di bawah apa sih alasannya teman-teman itu kabur di fishing jam kerjanya panjang tidak ada lemburnya gajinya kurang istirahatnya kurang makanya apa adanya mabuk laut dan sebagainya banyak sekali hal-hal yang ini terjadi dibuat di teman-teman yang fishing kenapa mas harus kabur karena mentalnya tidak kuat dari Indonesia dibawa ke sini memang tujuannya ada juga yang tujuannya batu loncatan ataupun hanya jalan pintas untuk bisa masuk Korea ada juga yang benar-benar bekerja di Korea dengan fishing jalan fishing ketika teman-teman mempunyai keinginan hanya pintas jalan pintas itu sampai di sini pekerjaan seringan apapun di fishing tetap kabur tapi teman-teman ketika mempunyai keinginan niat untuk bekerja di fishing pekerjaan berat menjadikan beban bagi mereka ketika teman-teman mentalnya kurang dan tenaganya kurang beban untuk tetap bertahan namun menyakitkan kalau kabur tujuannya sudah berbeda nah ini teman-teman yang membuat teman-teman banyak yang keluar dari fishing ataupun kabur dari fishing dampaknya apa? dampaknya akan saya bahas di video selanjutnya kali ini saran saya kalau memang benar-benar tidak kuat di fishing usianya masih 38 di bawah itu mending ikut manufaktur jadi nanti teman-teman di sini tidak ilegal banyak teman-teman yang ilegal di sini mencari kerja susah nanti akan saya bahas tentang kesusahan teman-teman ketika ilegal di Korea tidak mendapatkan pekerjaan nanti akan saya bahas baru saja 2 hari 3 hari 1 minggu 2 minggu 3 minggu sudah keluar dari fishing dan tidak mendapatkan apa-apa saja dan ada juga yang 3 bulan tidak mendapatkan gaji sama sekali kabur nah ini akan saya bahas di video selanjutnya maka dari itu tunggu saja video-video dari saya karena informasi yang ada di Korea akan saya kupas semuanya buat teman-teman supaya teman-teman tidak tertipu oleh agnum dan tidak tergiur oleh gaji yang besar dan juga tidak tergiur entengnya kerjaan di Korea sudah saya bahas di video sebelumnya tentang pekerjaan bahaya dan juga gaji waktu itu saya berada di LPK TLC Korea Kediri saya membahas kepada teman-teman ada yang ikut manufaktur dan ada ikut fishing jadi disitu saya bahas jadi hati-hati tentang pekerjaan dan bahaya ini harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu sebelum teman-teman mendaftarkan diri ke Korea saran saya satu kali lagi saran saya usia 38 ke bawah mending ikut manufaktur apapun pekerjaan di manufaktur masih ada yang lebih berat di fishing fishing juga ada yang ringan namun jarang-jarang tidak semuanya fishing ringan yang pasti fishing itu adalah sedikit berat daripada manufaktur terima kasih terima kasih selamat menikmati